Halo netizen, sekarang kita ada Suzuki Grand Escudo atau yang bisa dibilang sebagai Suzuki XL7 Nah ini baru XL7 yang originalnya Jadi ini adalah XL7 generasi pertama dan mobil ini lagi ada di KJM Garage di perusahaan mobil Blok M ya nanti untuk kontak persennya bisa lihat di description di bawah dilepas di harga Rp 79 juta nego untuk kuncinya seperti ini dia kunci batangan gini dan untuk alarmnya dia aftermarket ya oke yuk kita masuk nah untuk di dalam dia interiornya berwarna beige beige dan atasnya itu agak abu-abu sedikit untuk jok aslinya kulit cuma dikasih sarung jok tambahan lagi jadi di lapisan aslinya itu ada di dalam dan untuk pengaturan dia masih serba manual dari Klein terus ada height adjuster yang ini kayak expander gitu naiknya cuma di bagian bawahnya doang serta ada sliding oke yuk langsung kita masuk aja dan yuk langsung kita nyalain nah pas kita kontak on ini dia ada kayak kaplas hambutan gitu ya di speedometernya nanti ada tulisan Hello speedometer juga Octitron oke yuk kita nyalain nah oke akhirnya nyala juga oke kita tutup dulu pintunya nah sekarang kita sudah berada di dalam Suzuki XL7 dan seperti biasa kita akan mulai dari setir ya untuk setir ini belum dilapis kulit jadi ini masih karet dan dia motifnya lucu sih perforated gitu dan di tengahnya juga ada perforated ada airbag dan klakson untuk pengaturan setir dia ada di sini dan dia juga modelnya pair jadi kalau ditarik sekali nah dia itu langsung naik ke atas setirnya tapi dia belum bisa telescopic ya baru bisa tilt aja untuk di belakang setir ada tuas lampu dan yang sebelah kiri ini untuk tuas wiper dia juga ada intermittent timer dan ada wiper belakang dengan intermittent untuk speedometer dia tadi ya Octitron dan di sebelah kiri ada takometer di tengah ada speedometer dan di sebelah kanannya ada gear indicator serta ada view gauge dan ada temperatur mesin di bawah ada layar kecil yang ini isinya odometer udah 150 ribu kilometer trip A dan trip B udah itu aja belum ada MID lanjut ke sebelah kanan ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup gini di bagian bawah sini ada boot panel ada tombol fog lamp dan ada indikator alarm tadi ini juga nih tempat kecil buat naro barang sama disini ada tuas pembuka kap mesin untuk pedal juga ya normal khas mobil Jepang dan ada footrestnya sedikit di sebelah kiri sini tapi ini ada lampu merah ini buat ini ya apa namanya tambahan dari pemilik sebelumnya mungkin soalnya gak mungkin lah standar ya ada beginian kayak ambient light gitu di pintu ini ada panel kayak kulit ya ada jahitan aslinya juga tapi gak begitu empuk di bagian sini juga gak begitu empuk ada pengaturan untuk kaca spionnya dan bisa dilipet secara elektrik juga si kaca spionnya terus power window sudah auto up down di sisi pengemudi central lock window lock dan handle nya juga chrome di bagian bawah ada door pocket tapi gak ada cup holder dan ada speaker nya untuk twitter ada di sini kayaknya ya oke tutup lagi di atas ada sun visor pengemudi yang ada selipan kartu dan ada cermin nya terus ini juga bahannya bagus bahannya semi-semi blue drew untuk spion tengah sudah ada manual dimming ada lampu baca yang bisa dinyalain gini ada tempat kacamata satu dan ada lagi jadi tempat kacamata ada dua di sun visor sebelah kiri juga sama ada cermin nya juga ada grab handle ada seat belt dengan height adjuster ya bahkan sampai ke baris kedua juga itu ada height adjuster nya begitu juga di headrest lanjut ke tengah dia center konsol nya tegak gini ya jadi langsung rata gitu dan ada wood panel nya di sekitar sini dia juga ada head unit nya ini udah diganti sih ya dia head unit nya single din dan ada TV monitor yang model nya khas head unit 2000an awal gitu ya yang model nya keluar kayak dan ada ini juga tombol hazard disini ada jam digital terus kalau dipencet ini jadi outside temperature cool ada ventilasi AC di kiri kanannya serta ada emblem grand escudo di sebelah kiri untuk AC dia sudah climate control ya jadi tinggal pencet ke auto nanti dia akan menyesuaikan temperature sorry dia akan menyesuaikan fan speed nya dengan temperature yang kita pilih temperaturnya ada di sebelah kiri ada paling dingin ini 19 derajat terus bisa diatur ada heater nya juga nah ini udah mulai panas nih kita balikin aja dan ada mode AC disini juga ada arah AC nya bisa di autoin juga dan ada ke muka dan kaki ke kaki aja dan bisa juga diarahin ke defroster depan kalau dipencet ini untuk mengaktifkan defogger belakang sama di sebelah kanan ini untuk ngatur AC di belakang ya kita bisa nge-set ke rear jadi kalau di rear itu yang controller di belakang yang berfungsi tapi kalau kita mainin 1,2,3 itu yang dihitung tuh knob yang disini jadi di belakang itu gak bisa diatur di bawah sini tuh ada tempat penyimpanan yang ini gak tau ya susah dibuka gitu ini isinya apa ya gak tau juga sih kayak nyangkut gitu tapi yaudah gak apa-apa dan di bagian sini itu ada dua buah cup holder di sebelah sini ada power outlet dan untuk transmisinya dia otomatik fast speed ya nah dia juga ada switch untuk overdrive terus di sebelah kiri ini ada untuk aktifasi power mode untuk transmisi jadi dia akan menahan giginya lebih ini ya lebih lama gitu ada dua tombol kosong terus ada parking brake artpad penyimpanan sama disini ada cup holder ada power outlet 12V serta di tengah sini ada armrest yang ini bahannya plastik sih dan dia juga bisa dimajuin terus di bawahnya itu ada tempat penyimpanan kecil sama kalau ini dilunjutin ke belakang ini bisa jadi cup holder untuk penumpang di baris kedua lucu juga di dashboard sebelah kiri juga ada wood panel lagi dan gloss boxnya lumayan lah gak begitu gede sih ya tapi it's okay lah ada airbag juga untuk di sisi penumpang depan oke untuk interior depan kayaknya cuma segitu aja ya yuk sekarang kita pindah ke kabin belakang aja yuk oke sekarang kita akan masuk ke kabin belakang nah ini kita mundurin dulu kali ya biar lega oke nah sekarang kita sudah berada di baris kedua dari Suzuki XL7 ini adalah jok penumpang yang sudah gue samain sama posisi menyetir gue kurang lebih dan gue tinggi 170 cm ternyata disini gak begitu lega ya mungkin karena si jok ini juga terlalu mundur dan cuma ada 3 jari ini padahal udah paling mundur ya tuh gak begitu lega sih ya mungkin mobil zaman dulu emang gitu ya bongsor di luar tapi dalamnya gak begitu lega di belakang sini ada si back pocket bawaan sarung joknya ya kiri kanan dan di tengah sini kayak ada apa ini oke ada asbak asbaknya kayak dipenter gitu ya modelnya keluar kalau dipencet sebelahnya untuk di door trim belakang sama seperti di depan disini ada panel kulit yang ada jaitan aslinya tapi gak begitu empuk ada switch for windows di bawah ada door pocket tapi gak ada cup holder dan ada speaker terus di atas ada grab handle tadi untuk di seatbelt belakang sini juga ada seatbelt height adjuster lanjut ke tengah dia ada jok beris tengahnya dan nih kita mundurin juga di tengah sini itu juga ada armrestnya sendiri nah ini bisa kita turunin dan ini tingginya juga pas ya cukup oke oke kita balikin lagi seatbelt tengah itu cuma 2 titik oke R3 sampai sekarang juga gitu dan di tengah sini itu ada buat blower AC baris ketiganya eh baris kedua dan baris ketiga tapi gini dia dari belakang jadi kayak mulling cortes dan ada knob disini buat ngatur fan speednya ada 3 di tengah juga ada lampu satu lagi buat lampu kabin tengah dan udah diganti pakai LED dan sayangnya gue tadi udah nyoba duduk di belakang itu sempit banget kalau buat orang segede gue jadi kita gak akan masuk ya ya pokoknya buat orang segede gue sih untuk ini ya karena tadi ini posisi yang paling mundur ini sempit banget yaudahlah jadi kayaknya kita gak pernah coba oke deh langsung kita lihat eksteriornya aja oke sekarang kita lihat ke ruang mesin ya nah untuk mesin dia menggunakan mesin 2500cc V6 dengan kode H25A tenaganya sekitar 156 HP dan torsi 213 Nm nah ini khas mesin fisik ya dan dia juga transmisinya fast speed otomatik ke roda belakang karena ini mesinnya bisa lihat ya dia tuh longitudinal ke belakang jadi bukan menyamping dan ya cukup banget oke nih kita tutup aja untuk di eksterior depan dia mirip-mirip seperti escudo yang pada zamannya jadi dia grillnya itu ada chrome dan ada lapisan kecilnya lagi tiga lapis untuk lampu dia masih halogen cuma ini lampu senjaya udah diganti LED dan LED-nya warna biru gitu terus untuk di lampu sen juga dia masih halogen di bagian bawah dia juga ada fog lamp halogen ya mirip-mirip seperti escudo sih depannya untuk velgnya juga ini escudo banget jadi mirip banget ya dia bahannya Bristol Dweller yang berukuran 235-60 R16 velgnya sih kayak pelg-pelg SUV Amerika 90-an akhir sampai 2000-an gitu ya dan kesannya tuh ada center dock-nya gitu dock-nya juga chrome terus di fender sini ada yang belum kebanggaan XL7 di bagian bawahnya juga ada lampu sen untuk spion tadi udah bisa dilipas secara elektrik dan pengaturan juga pastinya elektrik untuk antena dia masih model disini ya masih model keret-keret gitu di belakang ada ini nih ada roof rail terus di belakang nah dia tuh kayak escudo juga dia pake ban serep yang model konde terus di lampu belakang dia juga masih halogen ya disini ada lampu rem dan ada lampu senjanya juga ya pasti ada hemat stop lampnya juga terus ada lampu sen disini ada lampu mundur juga oke semuanya serba halogen disini ada emblem grand escudo dan emblem mesinnya emblem V6 di kaca dia juga sudah ada wiper ada defogger belakang dan tadi ya ada spoiler dengan hemat stop lamp disini ada antena tapi itu antena tambahan untuk head unit customnya tadi di bawah juga ini gak tau sih udah buah pabrik atau enggak tapi dia ada sensor parkir dua titik dan ada throwing eye disitu sama ini ada temblom jeep mungkin ini dari pemilik sebelumnya untuk knalpotnya juga ada di sebelah kiri suaranya gahar banget ya khas mesin 6 silinder oke sekarang kita buka kita buka si bagasinya bagasi ini kayak mobil amerika atau SUV jaman 90an akhir atau 2000an awal ya dia modelnya engsel di samping jadi bukan buka ke atas nah kondisi bagasinya seperti ini jadi ini adalah jok paling belakang yang posisi paling tegak yang ini posisi yang paling rendah paling rebah maksudnya jadi bisa lihat ya kontras banget di belakang sini juga ada power outlet dan ada seatbelt untuk baris ketiga juga disana juga bisa dilihat ya itu ada cup holder dan disini ada storage lagi yang buat barang-barang yang di sebelah kiri tapi gak ada cuma ada cup holder disana aja nah ini bisa dilihat ya ini ventilasi AC untuk baris ketiga seperti itu ada lampu lagi disini untuk di baris ketiga oke kayaknya cukup cukup segitu aja untuk di kabin belakangnya oke oke cukup segitu dulu untuk review dari Suzuki Grand Escudo XL7 kali ini mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau adalah penyampaian review dan tadi ya mobil ini lagi ada di KJM Garage Bursa Mobil Block M nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah oke deh terima kasih banyak selama menonton sampai jumpa di video selanjutnya